Baik kita akan menanyakan kepada Ustaz Mungkin ini karena ada tahun baru ya Ini ada pertanyaan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum merayakan tahun baru? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu an la muhammad dan abduhu wa rasuluh Pertanyaan yang sangat singkat Bagaimana hukum merayakan tahun baru? Dan termasuk mungkin kita berikan turunannya adalah Bagaimana hukum memberikan ucapan selamat untuk tahun baru? Kau muslimin yang kami hormati Sebelumnya ada dua hal Bagi kita yang bisa kita jadikan sebagai acuan Untuk menilai apakah sebuah perayaan itu Termasuk perayaan milik orang kafir Ataukah sifatnya hanya sebatas adat masyarakat Atau dia datang dari agama Islam Secara umum bisa kita gunakan dua acuan Yang pertama adalah tentang sejarah dan asal-usulnya Menggunakan acuan sejarah dan asal-usulnya Dan yang kedua kita bisa gunakan acuan ritual yang dilaksanakan Dan dikerjakan ketika perayaan itu Untuk masalah tahun baru Semua orang meyakini bahasanya disitu tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat yang merayakannya Tapi coba kita lihat dari sejarah dan asal-usulnya Banyak alih sejarah mencatat bahasanya tahun baru Itu berasal dari perayaan orang Romawi Jadi mereka mempersembahkan satu perayaan khusus Untuk Dewa Janus Yang Dewa ini mereka gambarkan sebagai Dewa pergantian tahun Dewa Janus memiliki dua muka Yang satu muka menghadap ke depan Berarti yang satunya menghadap sebaliknya ke belakang Sebagai filosofi bahasanya Dewa ini menghadap ke depan dan menghadap ke belakang Filosofi terkait zaman yang akan dia jumpai dan zaman yang telah berlalu Karena itulah kita perlu untuk kemudian menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir Ini prinsip Kita semuanya harus menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir Permasalahan terbesar kenapa banyak kaum muslimin yang dia ikut merayakan tahun baru Dan kayaknya gak ada perasaan berdosa Adalah karena anggapan bahasanya tahun baru itu sifatnya hanya murni adat istiadat Murni sebatas budaya masyarakat Tidak ada hubungannya dengan ritual agama Dan ini pemahaman yang tidak benar Yang benar tahun baru itu punya latar belakang agama Dia berasal dari orang kafir Karena itu kita katakan bahasanya perayaan tahun baru adalah perayaan milik orang kafir Maka sekali lagi kita tekankan Anda harus memahami prinsip bahasanya tahun baru berasal dari orang kafir Kalau kita sudah sepakat hal ini Kedepannya akan lebih mudah Yang saya maksud adalah untuk mengajak masyarakat menghindari itu akan lebih mudah Kemudian kita juga mempertimbangkan begini Semua yang namanya perayaan itu pasti punya latar belakang ideologi Karena hari raya itu turunan dari ideologi Meskipun bisa jadi kegiatannya hanya murni main-main Ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik Beliau menceritakan ketika Nabi SAW baru saja datang ke kota Madinah Hijrah Dan Islam sudah ada sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah Didakwahkan oleh beberapa sahabat diantaranya adalah Mus'ab bin Umair Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah Dan sebagian orang Madinah sudah menganut ajaran Islam Mereka masih memiliki perayaan tahun baru Atau perayaan hasil impor dari orang-orang Persi Yang bernama Mayrus dan Mihrajan Ketika Nabi SAW menjumpai hal ini Nabi SAW mengatakan Saya mendatangi kalian sementara kalian memiliki dua hari raya Yang kalian bermain-main di sana Dan kata para ulama Dua hari raya tersebut adalah Nayrus dan Mihrajan Dua-duanya hari raya datang dari Persia Impor Karena orang-orang Madinah itu tidak memiliki ajaran khusus Mereka hanya mengikuti ajaran tetangganya Negeri-negeri tetangganya Sampai masalah hari raya mereka impor dari Persia Dan kegiatan mereka ketika merayakan Nayrus dan Mihrajan Hanya murni bermain Tidak ada kegiatan ritual apapun Hanya ikut-ikutan Murni bermain Mungkin makan-makan Kemudian nanti menyalakan apa Main-mainan Hanya untuk bersenang-senang Meskipun demikian Rasulullah SAW melarangnya Karena ini hari raya yang berasal dari orang kafir Sehingga sangat cocok kalau hadis ini kita terapkan dalam masalah perayaan tahun baru Perayaan tahun baru Datang dari orang kafir Kau muslim merayakannya hanya murni bermain Niyup trompet Nyalakan petasan Kembang api dan seterusnya Tidak ada ritual apapun disana Meskipun demikian Ini dilarang dalam Islam Sebagaimana Rasulullah SAW melarang orang-orang Madinah Untuk merayakan Nayrus dan Mihrajan Yang itu datang dari orang Persi Orang Majusi Namun kemudian dirayakan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah Karena dengan hanya sebatas main-main Karena itu kita sangat tekankan bagi kaum muslimin Mari kita hindari semacam ini Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan Ikut keluar rumah Apalagi ikut menyalakan mercon Ikut menyalakan kebang api Termasuk diantaranya Memberikan ucapan selamat untuk syiar orang kafir dilarang Sebagaimana kata Ibn Qayyim Dalam kitab Nyi'ahkam Ahlu Zimmah Beli mengatakan Ulamak sepakat tidak boleh mengucapkan selamat Untuk perayaan hari raya milik orang kafir Nah, mullahu alam Demikian pemaparan dari Ustadz Amin al-Bait Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah Dari tanya-jawab ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah